Kalau kita yakin Allah yang memelihara kita, apa yang harus kita lakukan? Ihfadzillah, yahfadzka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Jadi memang jagalah perintah-perintah Allah, jagalah hak-hak Allah. Allah kan sudah tahu segalanya yang kita perlukan, yang kita inginkan. Allah sudah tahu yang membahayakan kita, dan semua itu ada dalam kekuasaan Allah. Kalau kita fokus saja, ya, untuk berusaha mematuhi apa yang Allah sukai, sederhi mungkin, nah insya Allah akan banyak pertolongan Allah. Contohnya minum, tadi Ustaz Edi Abu Marwah cerita tentang minum. Ada delapan kesunahan dalam minum. Kita minum, 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 monyet minum, kambing minum, kita minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas? Eh, terlalu sederhana. Saya jadi tersinggung, hadirin. Yang membedakan, kita minum itu adalah amal soleh. Masya Allah. Itu pasti dalam kesunahan itu banyak pemeliharaan Allah kepada kita. Dan kalau orang sudah paham lebih banyak tentang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, boleh diperiksa itu. Termasuk makan dengan tangan, ya. Mungkin Allah menciptakan enzim-enzim tertentu di tangan ini. Masya Allah. Atau Allah menciptakan gigi seperti ini. Ini yakin dalam komposisi gigi ini, ada sesuatu yang luar biasa ini. Kenapa ada gigi pemotong? Kenapa ada gigi geraham yang... Apa kerjaan gigi geraham itu? Mengunya. Semuanya mengunya. Ada gigi taring. Gigi taring merobek. Gigi sering memotong. Gigi geraham. Menggerus apa. Jadi kayak ulekan begini. Ini komposisi gigi ini yakin ini bagian dari pemeliharaan Allah. Coba bayangkan hadirin. Kalau kita dikasih mulut, kemudian gak dikasih gigi. Nggak, aduh. Nggak, ya, bagaimana. Selain penampilan kurang-nggak, ya. Aduh, kalau makan tulang dikemut. Kan dramatis. Masya Allah. Makanya, kalau mau makan, ikutilah sunatullahnya ini. Ada yang dipotong. Banyakan mana antara geraham dengan taring. Kan banyakan geraham. Oh, mungkin daging itu komposisinya sekian. Yang biji-bijian, sayur-sayuran sekian. Cobalah kalau diteliti. Pasti ada pemeliharaan Allah di sana itu. Sunnah motong kuku. Sunnah mandi. Sunnahnya berbudu. Bahkan ada mandi wajib. Itu pasti di sana itu ada pemeliharaan dari Allah. Makanya orang-orang yang tidak memelihara diri. Kita lihat. Orang yang tidak mau gosok gigi. Apa yang Allah takdirkan? Giginya menjadi kuning. Bau dan sebagainya. Keropos. Berarti memang Allah memelihara kita secara syariat. Kalau kita memang memelihara diri. Itu fisik loh ya. Belum memelihara diri dari yang termasuk harta. Kita sholat ke sini. Tapi tidak terpelihara kebersihannya. Bisa tidak diterima. Termasuk tidak terpelihara kehalalannya. Coba kopea dibuka. Siapa namanya? Kita sering pakai kopea. Pas kopea jatuh. Tadi. Padahal nama asep. Dari mana itu kopea? Harus diwaspadai ibu. Pakai mukena juga ya. Hujan lebat. Dikontrakan. Langsung pada ngambil mukena dan kerudung. Pas dipakai. Loh. Kumenda. Kumenda. Mukena kok jadi bagus. Berarti punya orang. Itu tidak terpelihara dari yang haram. Bisa hilang itu ibadah kita. Termasuk memelihara pandangan. Ada yang nanya. Kenapa ya al. Sholat saya kok kurang khusyuk. Ibadah kok kurang nikmat. Munajat kok kurang lezat. Tanya. Mata terpelihara atau tidak? Kalau kita lebih banyak baca WA daripada baca Quran. Lebih banyak melihat yang tidak dibenarkan daripada yang dihalalkan. Allah tahu kita tidak memelihara mata kita. Hasilnya kehilangan kita nikmatnya sholat. Nikmatnya munajat. Jadi ada korelasinya pemeliharaan dari Allah dengan kita memelihara diri. Dan yang paling harus kita jaga adalah mulut. Karena penghuni neraka itu sebagian besar. Karena mulutnya dan farjinya. Kemaluannya. Orang yang paling tidak bisa jaga mulut. Sudah paling banyak masalah dalam hidupnya. Dan zaman sekarang ini memang lebih bagus. Saum mulut. Saum tulisan yang tidak ada manfaatnya. Melihara lah. Kalau kita ingin membelajar memperbaiki hati. Perbaiki kata-kata. Makin banyak saum jaga lisan. Saum mulut. Dari yang haram. Makin aman. Makin banyak bicara. Makin banyak tergelincir kata-kata. Dan tergelincir hati kita. Makin banyak bicara. Ada ditambah-tambah. Ada bohong. Ada nyakitin orang. Ada gibah. Ada fitnah. Ada dusta. Ada ria. Ada sum'ah. Bisa hancur amal kita. Gara-gara tidak bisa memelihara mulut. Ingin dipelihara oleh Allah. Pelihara mulut. Dan ada satu lagi yang harus sangat kita pelihara. Supaya kita dipelihara Allah adalah apa? Halo? Ini efek kehujanan begini. Harus memelihara hati. Memelihara gimana hati ini? Hati ini harus kita jaga supaya tidak terdominasi oleh apapun siapapun selain Allah.